128 unit sepeda motor milik kepolisian Resor Salatiga disiapkan sebagai kendaraan operasional untuk pengamanan pemilu April mendatang. Kapolres Salatiga mengecek secara langsung kondisi kendaraan-kendaraan dinas yang digunakan oleh anggotanya. Selain sepeda motor, 38 mobil operasional dari berbagai jenis juga dicek kesiapannya. Mengingat tingginya mobilitas kendaraan dinas kepolisian, maka diperlukan pengecekan kondisi kendaraan secara berkala. Kalau untuk kondisi secara umum baik semua, tadi termasuk kita melakukan tes kendaraan dari mulai motor gede, motor yang besar yang 900 cc, lalu motor yang kecil untuk operasional babin, kemudian kendaraan untuk double cabin, kita cek kondisinya yang bagus. Dalam pengamanan pemilu 17 April mendatang, Polres Salatiga menerapkan pola pengamanan lebih ketat. Setiap TPS dijaga satu anggota Polri, dibantu babin kamtipnas dan personil lain yang menyebar. Yudha Irianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!